Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Raka Buming Raka sudah merampungkan pembekalan kepada para calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan pemerintahan selama dua hari di Hambalang. Rencananya pengumuman resmi kabinet akan dilakukan pada hari minggu malam usai pelantikan Presiden. Selanjutnya, mereka yang terpilih akan mengikuti kegiatan pembekalan kabinet di Magelang. Dengan jumlah 113 orang yang dipanggil ikut pembekalan di Hambalang, banyak yang menilai kabinet Prabowo akan sangat gemuk hingga jauh dari yang namanya Zaken Kabinet. Lalu akan seperti apa tantangan Prabowo mengelola banyaknya kawan di kabinetnya kelak? Kita diskusikan bersama politisi senior Partai Golkar, Nurdin Halid, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Terima kasih sudah bergabung. Mas Burhan, saya ke Anda dulu. Satu sisi kita mendengar bahwa pemerintahan baru akan menerapkan yang namanya Zaken Kabinet, tapi publik juga dibuat kaget dengan jumlah 113 orang yang dipanggil jadi calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Apakah sistem Zaken Kabinet dengan jumlah 113 orang ini bisa efektif berjalan, Mas? Ya, ada dua yang menjadi titik kritis dari publik. Pertama adalah jumlah yang terlalu besar, yang kedua adalah nama-nama yang dipanggil, itu secara sekilas belum memberi semacam optimisme bahwa nama tersebut punya semacam meritokrasi, kompetensi, dan integritas yang memadai. Jadi dua itu, meskipun lagi-lagi konsep Zaken Kabinet itu kan satu konsep yang menurut saya tuh good to be true ya. Bahkan pada masa Presiden Soekarno pun usianya tak lebih dari setahun. Karena tadi tidak didasarkan pada semangat untuk mendapatkan hubungan politik yang memadai. Jadi semata-mata profesional, tetapi kalau tidak mendapatkan backup politik pada masa Kabinet Juanda itu usianya hanya sebentar. Nah, prinsip Zaken Kabinet itu dua ukurannya. Pertama adalah apakah orangnya tepat atau tidak, right man atau tidak. Yang kedua, orang yang tepat, orang yang punya meritokrasi, punya kompetensi, punya kapasitas, tetapi kalau ditempatkan di tempat yang salah juga tidak tepat. Itu juga tidak mengenai prinsip Zaken. Jadi, right man in the right place. Itu prinsip Zaken Kabinet. Nah, pertama saya ingin masuk sedikit dari sisi jumlah, Diva. Jumlahnya memang terlalu raksasa. Nah, dalam prinsip manajemen modern, semakin banyak pintu yang harus dilalui, semakin panjang proses keputusan itu diambil. Itu contoh misalnya Kemendik Dasmen, Kementerian Pendidikan Menengah dan Dasar. Itu clear. Itu kan pecahan dari Kemendik Gut, Dikti, dipecah jadi tiga. Ada Kementerian Kebudayaan, ada Kementerian Dik Dasmen, Pendidikan Dasar dan Menengah, dan ada Kementerian Tinggi, Pendidikan Tinggi. Nah, kalau dipecah jadi tiga, itu cuma ada dua Dirjen yang tersisa untuk Dik Daspen. Yang konon katanya buat Pak Abdul Mukti ya, seperti pengakuan Pak Abdul Mukti. Nah, kalau kemudian Wamen dua, Dirjen dua, Menteri satu. Dirjennya cuma dua nih. Wamennya ada dua. Belum lagi Menteri. Itu proses pengambilan keputusan bisa jadi semakin rumit. Belum lagi kalau ditarik ke atas Kementerian Koordinasi. Jadi lagi-lagi ini proses pengambilan keputusan jadi tidak mudah nih buat Pak Prabowo kalau jumlah pejabat yang diangkat terlalu besar. Nah, ini tantangan. Tentu kita harus kasih semacam benefit of the doubt. Belum tentu, tetap sekejadiannya seperti teori yang kita pelajari dalam teori manajemen. Tetapi teorinya seperti itu. Kalau misalnya terbukti, saya tidak kaget. Kalau tidak terbukti, saya justru kaget. Ternyata betul nih. Teori itu ternyata bisa dipatahkan oleh Pak Prabowo misalnya. Tapi so far saya masih yakin teori itu akan benar. Kalau misalnya pintu yang dilalui terlalu banyak, proses pengambilan keputusan akan semakin panjang. Pak Nurdin, di internal Golkar sendiri melihat 113 orang yang bergabung jadi calon anggota kabinetnya Pak Prabowo ini sepakat atau tidak? Jadi kalau kita lihat ya, bahwa efektif atau tidak efektifnya sebuah proses kepimpin organisasi itu tergantung kemampu memiliki rada kepimpinnya. Pak Prabowo, kita kenal beliau pernah memimpin di militer dan berhasil. Ternyata perkawannya sangat bagus. Dan Jakob Asus memimpin pertempuran. Kemudian memimpin partai Gerindra, juga kurang lebih tiga periode, juga sangat bagus Gerindra. Berkembang terus, suaranya naik terus, dan sekarang bahkan menjadi presiden. Artinya bahwa kemampuan menitirnya dari Pak Prabowo tidak perlu dilakukan dalam memimpin sekalipun itu jumlahnya 100, 150, atau 80 daripada kabinetnya. Yang kedua, ini lebih fokus. Kalau misalnya mengambil contoh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang menjadi tujah. Justru dengan memisahkan antara pendidikan dasar, menengah, itu satu kementerian. Itu akan lebih fokus untuk mendidik, bagaimana proses mencernaskan bangsa ini melalui pendidikan dasar, satu kemudian menengah. Kemudian setelah itu diperguruan tinggi. Nah ini lebih fokus lagi, apalagi dengan kebudayaan. Jadi ini bukan justru perpanjang perspektif keputusan, ini justru perkecil perspektif keputusan, sesuai dengan tupuksi masing-masing. Sehingga dengan demikian, maka ini akan lebih fokus. Pendidikan dasar, menengah, fokus. Kemudian pendidikan tinggi, fokus. Kemudian kebudayaan lebih fokus lagi. Jadi, pemisahan ini dan penambahan jumlah menteri, itu tidak diner dengan bahwa ini tidak efektifnya proses peraksanaan daripada kementerian-kementerian. Apakah ini Pak Prabowo? Justru mari kita lihat bahwa ke depan nanti, insya Allah menurut saya, dengan rekrutan STM yang sekarang ini, STM yang berkemampuan, berkahlian, contoh 8 orang dari Partai Golkar. Coba mari kita lihat, siapa-siapa coba ditunjukkan kepada saya, siapa yang dianggap tidak punya kahlian dan tidak punya kemampuan untuk melaksanakan tugasnya tapi saya mau coba lihat di sisi lainnya juga. Karena kalau kita ingat, Pak Prabowo sempat bilang, jangan kalau ada menteri dari kalangan Parpol, jangan sampai cari uang lewat APBN. Nah, bagaimana kemudian Parpol bisa menjamin kadernya di Kabupaten tidak memanfaatkan jabatan untuk mencari cuan dari APBN itu? Pak Nurdin. Itu, Pak, itu Partai Golkar sangat setuju. Kemudian Ketua Umun Partai Golkar telah membeli arahan khusus kepada kader-kader Partai Golkar yang dipercayakan oleh Pak Prabowo, Presiden Terpih untuk menjabat sebagai menteri. Itu Ketua Umun Pak Bahli telah memberikan arahan yang sangat tegas dan jelas. Bahwa kita telah lurus sama kepemimpinan Presiden. Kemudian apa yang menjadi visi misinya, tidak ada visi misi daripada masing-masing personal. Kalpun datar daerah Golkar, dia harus hanya taat asas kepada Presiden, bukan kepada Ketua Unggolkar. Itu jelas arahan Pak Bahli sudah ke Ketua Unggolkar. Dan boleh dipesan betul bahwa apa yang menjadi arahan Presiden harus tegak lurus kepada arahan Bapak Presiden itu. Singkat saja Mas Burhan, dengan ada pesan jangan cari uang lewat APBN dan jumlah 113 orang masuk ke Kementerian Baru. Bakal sulit nggak sih ini mengawasinya? Ya, jadi pertama kalau ada Kementerian Baru, itu proses adaptasinya tidak mudah. Termasuk penyediaan anggaran, kantor, infrastruktur. Ada studi yang menunjukkan Kementerian Baru, ketika dibentuk, itu untuk penyediaan papan saja membentukkan dua tahun. Karena papan-papan nama Kementerian tadi untuk sampai pada tingkat bawah, itu tidak mudah. Belum lagi kerjanya. Jadi ini saya bicara hal-hal yang empirik saya, termasuk misalnya ya, kalau dikaitkan dengan soal statement, menurut saya bagus ya Pak Prabowo, mengingatkan bahwa menteri-menterinya, terutama yang berdasarkan dari partai politik, itu tidak memikirkan untuk mencari semacam rente, ketika mereka mendapatkan tugas di dalam kabinet. Menurut saya statement itu berdasarkan fakta memang. Pada masa Pak Espi menjadi presiden, itu enam menteri yang tercokok KPK, itu lima dari partai politik. Hanya satu yang non-partai. Pada masa Pak Jokowi, enam menteri yang tersangkut kasus korupsi, enam-namnya dari partai politik. Ini fakta. Bahwa apakah misalnya ya, ada situasi yang membuat menteri yang berasal dari partai politik, itu dipaksa, oleh institusi atau sistem politik, yang membuat mereka harus mencari cuan. Dalam birokrasi. Nah ini yang harus kita perbaiki. Tetapi faktanya memang, dua presiden terakhir, banyak kementerian yang tersangkut kasus korupsi yang berasal dari partai politik. Dan menurut saya itu yang menjadi dasar mengapa Pak Prabowo mengeluarkan statement itu. Pembuktian ini yang akan kita tunggu nanti saat pemerintahan berusme yang akan menjabat. Dan Pak Nurdin, apa yang bisa Anda jamin begitu untuk pemerintahan baru ke depan dengan jumlah yang terbilang cukup besar dari beberapa pihak melihat begitu? Tidak menjamin, tapi meyakini bahwa kemampuan menerjakan Pak Prabowo dengan pengalaman yang begitu panjang, di militer maupun di politik, maupun di eksekutif yang menjadi menahan, itu tidak ada khawatiran kita bahwa insya Allah jumlah yang banyak tapi akan fokus dan itu akan lebih efektif menyalangkan daripada PC-misi Presiden Pak Prabowo. Karena apa yang menjadi, kenapa Pak Prabowo mengangkat begitu banyak menteri? Karena ini ingin fokus terhadap pelaksanaan implementasi jadjah di kampanye-nya, khususnya PC-misi-nya yang boleh sampaikan kepada masyarakat. Contoh misalnya, pemisahan antara kooperasi dengan UKM. Saya selalu ketemu dihokong ke Presiden Indonesia, sejak dulu meminta kepada Presiden untuk memisahkan antara membina UKM dengan membina kooperasi. Karena itu hal yang berbeda. UKM dibina untuk berkooperasi, tapi UKM itu bukan kooperasi. Nah, oleh karena itu, maka dengan pemisahan ini, itu dekopin sebagai wadah mistra strategis pemerintah dalam membangun kooperasi Indonesia, itu sangat gembira dengan pemisahan itu. Itu sebuah contoh saja. Pak Nurdin Halid dan Mas Burhanudin Muhtadi, terima kasih banyak sudah hadir dalam bisusi kami kali ini. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih semuanya.